KOMISI D. DPRD Kabupaten Cianjur PT Cianjur Alam Utama, untuk melakukan nusyawarah bersama dengan pihak karyawan yang mendapatkan PHK. Namun, hingga waktu yang ditentukan, pihak perusahaan tidak kunjung datang. Hal tersebut membuat geram KOMISI D. DPRD Kabupaten Cianjur. Pasalnya, pemanggilan bukan hanya sekali saja dilakukan. Sehingga hal tersebut membuat KOMISI D. lelah. Saat rombongan tiba di PT Cianjur Alam Utama, kurang diterima dengan baik oleh pihak perusahaan. Bahkan, saat menunggu manajemen perusahaan, rombongan yang terdiri dari KOMISI D. DPRD Kabupaten Cianjur, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi duduk menunggu di luar kantor, tanpa dipersilahkan menunggu di dalam. Nampaknya, kesabaran ada batasnya, sehingga membuat KOMISI D. DPRD Kabupaten Cianjur, Sahi Saidi, Meradang. KOMISI D. DPRD Kabupaten Cianjur, Sahi Saidi, Meradang. Ayo, apakah terima, Nes? Terima dulu. Kuat, Nes, cowok. Ruangannya gimana, Nes? Terima dulu. Kami kecewa lah ditutupnya. Saya sampai sini dengan snarker, dengan teman-teman yang ada di Komisi, yang menerima tidak ada, sopan satunya tidak ada. Jadi, kita itu harus marah dulu baru diterima. Dan kaki, kita sudah jadwalkan, kita minta jadwalkan. Paling lama seminggu kita menunggu dari sini. Karena dari bupati diundang tidak hadir. Sekedang undang tidak hadir. Kesbankpol tidak hadir. Nah sekarang Dewan mengundang tidak hadir. Nah kita balikin sekarang. Mungkin kita menunggu satu minggu kita menerima Tunggu undangan dari mereka. Paling lama satu minggu kita menunggu. Mau di sini mau di Dewan silahkan. Karena saya melihat ini teman-teman ini. Jadi jangan terkantung-kantung gitu. Kita ingin cepat lah prosesnya. Kalau memang tidak diindahkan dari pihak perusahaan sendiri gimana tuh Bang? Ya kita harus tidak tegas. Mau nya apa. Karena mereka kerja di sini dari dua ke sini. Cianjur dan harus mengikuti protokol Cianjur. Kalau mau kita mengikuti protokol Cianjur silahkan keluar di sini. Pak Lewan, Pak Lewan. Mereka dilesihkan. Mereka dilesihkan. Tidak dihargai. Tidak dihargai. Pihak Komisi D, DPRD Kabupaten Cianjur akan menunggu undangan dari perusahaan untuk nusyawarah dalam seminggu ke depan. Diharapkan pemanggilan tersebut tidak ada pemangkiran. Seperti sebelumnya pemanggilan dari Bupati Cianjur, Sekda, dan Kes Bangpo. Hakim Abdul Ajis, Radar Cianjur, melaporkan. Terima kasih telah menonton!